Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sobat Bipos Online Berjumpa lagi di program Mom & Kids, Ibu Cerdas Anak Hebat Bersama saya Nana akan memandu Mom & Kids pada hari ini hingga 1 jam ke depan Oke sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas Nana mau mengingatkan kita live di 3 platform online Yang pertama di Youtube Banjarmasin Post News Video Kemudian Facebook Bipos Online dan juga Instagram Banjarmasin Post Nah sekarang kita sudah terhubung dengan arah sumber kita Yaitu dosen Prodiskologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Yaitu Mbak Jehan Savitri MPSI Selamat sore Mbak Selamat sore Mbak Oke gimana kabarnya Mbak Baik Alhamdulillah Mbak Nah tema yang akan kita sajikan pada hari ini adalah fase kenakalan anak Nah tapi kita sebelum masuk ke materi kita Nana mau tanya nih sama Mbak Jehan Nah Mbak Jehan kan kesehariannya ngajar nih jadi dosen psikologi ya Nah apakah ada nih mahasiswa atau mahasisuinya yang sering curhat nih Tentang masalah-masalah keseharian mungkin masalah keluarga atau percintaan atau seperti apa nih Mbak Memang sebagai dosen pembimbing akademik juga Memang kami terlibat juga Sama kondisi masalah anak-anak yang memang kalau memang diceritakan gitu ya Jadi mereka terbuka langsung kalau memang berkenan kami bisa Membantu melakukan counseling atau pendekatan yang lain kalau memang dibutuhkan Dan banyak juga yang sebenarnya datang ke klinik saya bekerja juga Yang dari ya tingkatan mungkin dari SMP, SMA atau mungkin juga kuliah Mahasiswa saya juga minta penanganan terkait kondisi dia di luar perkuliahan Yang akhirnya mengganggu proses perkuliahannya dia Nah ini tema yang kita akan bahas nih pada hari adalah fase kenakalan anak Nah mungkin sebelakangan di Banjarmasin ya Ada tren atau fenomena gitu Tentang kenakalan anak atau kenakalan remaja nih Yang mana mereka menamakan dirinya gangster nih Mbak Nah itu kan jadi kayak Kenapa sih jadi seperti itu kayak gitu Jadi pertanyaan kita bersama kan Nah sebelum masuk ke situ Nana mau tanya nih Untuk nakal itu sendiri kan kadang-kadang Apabila nih perbuatan seorang anak itu tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya Nah kalau dari Mbak Jehan sendiri nih Kategori nakal itu seperti apa nih Mbak Sebenarnya nakal itu subjektif ya label nakal itu Kalau misalnya dari sudut pandang saya sebagai profesional Maksudnya bukan sebagai ibu Tentunya nakal itu ada semacam patokan gitu ya Oh kalau memang dia melanggar Ada melanggar standar gitu lah Standar bisa jadi standar nilai atau moral yang ada di masyarakat Atau mungkin standar agama Atau mungkin standar yang seharusnya dia lakukan sebagai perannya Sebagai mungkin sebagai anak saat itu Atau mungkin remaja atau mungkin dewasa Karena kan peran di setiap usia kan berbeda-beda Nah kalau misalnya melanggar atau di luar dari batasan-batasan tersebut Mungkin akhirnya bisa dilabeli sesuatu gitu ya Sesuai dengan kondisinya Cuma mungkin bisa disampaikan ya Perilaku yang atipikal ya Yang tidak biasa gitu Cuma kalau misalnya sebagai ibu Ya memang pada akhirnya akan mudah sekali melontarkan kata-kata nakal Padahal tidak seharusnya dilontarkan Karena mungkin kalau misalnya kita bicara anak-anak Perilaku yang disampaikan bahwa dia adalah nakal Ya bisa jadi itu adalah perilaku-perilaku yang sederhana saja Yang sesimpel bahwa anak itu tidak patuh misalnya saat itu Padahal secara keseluruhan sebenarnya anaknya patuh Cuma mungkin pada saat-saat tertentu dia tidak mengikuti arahan Atau informasi yang diberikan dari orang tuanya Hingga ada label nakal gitu Tapi biasanya sih ada label nakal sendiri Kebanyakan itu kalau melewati Atau diluar dari standar norma masyarakat yang ada di sekitar kita Jadi kadang label nakal kan tidak diberikan oleh orang tuanya Terkadang bahkan mungkin dari orang-orang yang tidak mengenal si anak Atau mungkin tetangga Yang mungkin tidak ikut intervensi apapun terhadap keluarga tersebut Yang akhirnya melabeli nakal Yang berdampak pada anaknya Pada orang tuanya Atau hubungan keluarganya juga Yang mungkin bisa dampaknya jadinya negatif Itu dengan label tersebut Nah tadi Mbak Jehan kan ada menyinggung tentang dampak nih Kalau misalnya orang tua itu keseringan nyebut anaknya nakal nih Kamu nakal kayak gitu Itu berpengaruh ke psikologi si anak sih Atau gimana Mbak? Tentunya iya gitu Kalau misalnya kita seringkali disugestikan sebagai seseorang tersebut gitu ya Misalnya dilabel gitu Nakal atau kata-kata negatif lainnya gitu Pada akhirnya anak akan percaya dan mengambil peran tersebut gitu Dia akan berperan sesuai dengan Apa yang dilabeli lingkungannya gitu Apalagi kan ini kita bicara anak-anaknya Dimana dia belum paham Atau belum mengerti Atau belum menemukan Sebenarnya aku ini orang yang seperti apa sih Sebenarnya kekuatanku apa sih? Kelebihan aku apa sih? Kelemahanku apa sih? Tentunya dia belum paham tentang Apa pencapaian tersebut gitu Akhirnya dia menyesuaikan dengan label Apa yang diberikan dari orang-orang terdekatnya Terutama orang tua ya Karena orang tua bagi anak adalah dunianya Jadi pintu Pintu untuk menuju dunia luarnya gitu Kalau misalnya dari pintunya aja dia sudah di label tersebut Maka dia keluar membawa label tersebut gitu Dengan label nakal Dengan label mungkin gak nurut Mungkin label yang mungkin gak pinter gitu Karena misalnya Ini kok gak nurut-nurut sih gak pinter gitu misalnya Atau ya biasanya kan kata-kata nakal atau tidak pintar gitu Dengan bahasa apapun Itu yang biasanya seringkali diutarakan atau dilontarkan Ketika orang tua sudah mulai frustasi dengan kondisi anak Ya mungkin kondisi orang tua juga saat itu tidak stabil Bisa jadi kelelahan Bisa jadi juga emosi yang juga memuncak Akhirnya Apa ya terlontarkanlah kata-kata tersebut Tanpa mungkin bisa tanpa disadari Ya mungkin bisa juga disesali akhirnya Gitu sama orang tua Oke Nah kalau untuk kenakalan anak ini Mbak Biasanya terjadi pada usia berapa nih Berdasarkan kasus-kasus yang sering terjadi Kayak gitu dan penyebabnya apa nih Mbak Sebenarnya kenakalan yang dimaksud Kalau misalnya sudah ke arah perilaku atipikal ya Kalau misalnya atau tidak biasa gitu Atau abnormalitas perilaku Memang itu munculnya di remaja Remaja gitu ya Karena memang disitu adalah fase mereka sedang mencari identitas Fase mereka emosinya mencapai puncak gitu Fase dimana dia merasa peralihan diantara anak ke dewasa Namun secara kognitif secara kemampuan berpikir belum sampai Karena belum sepenuhnya matang secara fisiologis Memang di kinerja otak belum sepenuhnya matang Namun kondisi emosi itu sedang pada puncaknya Perasaan ingin tahu gitu Kemudian ditambah lagi Peer grupnya yang sangat mempengaruhi gitu Jadi mereka Apa ya istilahnya itu lebih konsentrasi Atau lebih Percaya dengan peer grupnya Daripada Keluarganya Nah itu memang fase yang terjadi di remaja Yang bisa kita hindari Tentunya sejak awal Sejak anak-anak kita harus membangun fondasi Atau fondasi yang kuat gitu Sehingga anak siap Untuk menghadapi Dunia luar gitu kan ya Karena dengan berbagai macam Rangsangan saat ini gitu Baik dengan di lewat media Baik dengan lingkungan Dimanapun lingkungan gitu Bisa aja Tidak aman gitu Untuk tumbuh kembang si anak Tapi kita juga gak bisa memaksakan anak Berada dalam balon yang aman juga kan Tapi yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah Memberikan bekal Menguatkan fondasi Sehingga pada saatnya dia keluar rumah gitu Berinteraksi dengan dunia luar Dia sudah mulai Matang lah secara emosi mungkin gitu Bisa mengelola emosinya Mengelola Paling tidak kalau misalnya dia tidak tahu Dia tahu tempat untuk kembalinya kemana gitu Misalnya kalau dia punya permasalahan Atau dia punya pertanyaan mengenai kehidupannya Dia tahu bertanya kemana Tidak hanya sekedar Ya tanya ke teman-temannya Yang sama-sama gak tahu Atau mungkin Tanya di Google gitu Yang informasinya sama sekali Kita gak tahu itu terpercaya atau tidak Oke Nah biasanya nih Mbak Di keluarga itu kan Pola asuh dari orang tua itu Biasanya Pas Bukan pasti ya Biasanya kan mengarah untuk ke arah yang baik Seperti itu Nah apakah Pola asuh ini juga bisa berkontribusi Untuk perlaku nakal seorang anak nih? Kalau misalnya statement baik itu kan Memang sangat subjektif ya gitu Saat kita bilang baik Belum tentu baik juga gitu Dampaknya gitu kan Memang itu kan sangat subjektif sekali Karena dari sudut pandang kita saja Atau Yang memberikan perlakuan gitu Jadi Sangat diharapkan Dan sangat diperlukan Atau mungkin sangat diharuskan Para orang tua tetap mengikuti Tetap berkembang Secara Pengetahuan Secara mental gitu Bahwa Bagaimana sih sebenarnya Cara pengasuhan yang tepat untuk Anak Remaja Dewasa Itu kan tentunya berbeda-beda Punya batasan gitu Pemberian kasih sayang yang cukup Sehingga anak tidak perlu memberikan Atau mencari Mencari kasih sayang di luar rumah Kemudian perhatian yang cukup Sehingga anak tidak perlu Mencari perhatian di luar rumah Atau tetap di rumah Tapi di balik layar gitu kan Di balik layar Handphonenya Tabletnya Atau komputernya gitu Jadi Bagaimana memastikan Anak mendapatkan Kebutuhan-kebutuhannya Secara optimal Di masa perkembangan yang Waktu anak Sejak dini gitu Sebelum dia Mengetahui dunia luar Sebenarnya Karena itu orang tua Diharapkan tetap Membuka diri Untuk bisa berubah Untuk menerima informasi Tidak hanya bilang Oh Karena saya dibesarkan Seperti ini Maka Saya yakin Pola asuh yang ini Pola asuh yang tepat gitu Karena kan berbeda Berbeda situasinya Berbeda kondisinya Berbeda pasangannya Berbeda lingkungannya gitu Jadi Tidak bisa disamakan Kondisi anak zaman dulu Sama zaman sekarang gitu Tapi bukan berarti Kita jadi Jadi Apa yang So asik lah Istilahnya kan Jadi sama Apa Sama anak Jadi Sahabat yang kebablasan gitu Jadi seanak-anak dibiarkan Mau ngelakuin apa-apa Juga tidak benar juga gitu Sebaiknya tetap ada batasan Dengan pemberian cinta yang Optimal gitu kan Kasih sayang gitu Anak Memastikan anak merasa aman Anak merasa nyaman Ada di rumah Sehingga tidak lagi Mencari keluar rumah Ada pun pola asuh yang tepat Tentunya sangat disesuaikan Dengan kondisi Keluarga tersebut gitu Karena saya sendiri Gak bisa ngasih Oh Pola asuh yang A Ini paling benar Pola asuh B ini paling benar Gak bisa juga seperti itu Karena Yang tahu keluarganya Yang tahu dirinya Itu kan masing-masing individu gitu Bagaimana Orang tua itu memberikan Pola asuh Sesuai dengan nilai Sesuai dengan value Yang dia anut Sesuai dengan Apa ya Pengetahuan yang dia punya gitu Karena memang Sekali lagi Sebaiknya orang tua tetap Terus-terusan belajar Terkait Pola asuh Dan update Informasi Tentang kondisi Zaman sekarang gitu Sehingga gak Ketinggalan dari anak-anaknya Oke Nah tadi Mbak Jehan Jelasin nih Tentang update Informasi gitu ya Mbak Tentang pola asuh Nah Kalau misalnya pengen Mengupgrade diri Kayak gitu Untuk informasi Informasi parenting Nah sebaiknya Mencari tahu kemana nih Apakah memang harus Ke psikolog Psikolog kayak gitu Atau seperti apa Mbak Banyak sekali Kelas-kelas parenting Yang bisa diikutin Tidak hanya ibu Ayah juga Harus ikut Gitu ya Jadi Saya bisa menyingkatnya Sebagai orang tua Gitu Ayah dan ibu Harusnya juga Punya satu visi Dan misi yang sama Dalam mengasuh anak Jadi anak gak bingung Jadi diberikan secara konsisten Bisa banyak sekali Kelas-kelas parenting Yang diberikan Di mana Istilahnya online Offline Itu tuh banyak banget gitu Yang sesuai dengan minatnya ya Maksudnya Sesuai dengan nilainya Gitu Oh ada yang pendekatannya Ke arah agama Misalnya Atau spiritual Ya Mungkin mereka akan mencari Pengetahuan Yang informasinya Sesuai dengan visi Dan visi Keluarganya Dan itu juga benar gitu Jadi silahkan cari Kelas-kelas parenting Yang memang Sesuai dengan minat Sesuai dengan visi Sesuai dengan misi Dengan tujuan Memberikan Parenting yang tepat Untuk Anak-anaknya Tapi Kalaupun misalnya Harus datang ke psikolog Juga Memungkinkan Karena Tentunya Kalau misalnya Datang ke psikolog Kita Punya kesempatan Untuk Mendapatkan informasi Yang sesuai Dengan kebutuhan Gitu kan ya Kalau misalnya Di kelas-kelas tertentu Dengan orang yang banyak Pasti Informasinya Diberikan secara Klasikal Atau banyak Jadi diberikan secara umum Walaupun ada kesempatan Untuk bertanya Kemungkinan kan Tidak secara Spesifik Sesuai dengan Kebutuhannya Jadi kalau misalnya Datang-datang Ke kelas Atau Sorry Ke misalnya Praktek psikologi Misalnya Ke psikolog Berdiskusi Itu jauh lebih Mungkin lebih Spesifik Nanti didapatkan informasinya Karena sesuai dengan Kebutuhan yang Diperlukan Gitu